Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemisah sejak lima bulan lalu, warga kampung Cisuren Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, kesulitan memperoleh air bersih. Warga pun berharap pemerintah daerah dapat segera mendistribusikan air bersih guna keperluan sehari-hari. Musim kemarau panjang membuat sejumlah daerah di Kabupaten Bandung mengalami krisis air bersih. Seperti warga kampung Cisuren, Desa Rawabogo, Kejamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, yang sejak lima bulan lalu mengalami krisis air bersih, warga kampung terpaksa menempuh jarak satu kilometer untuk mendapatkan air bersih dengan berjalan kaki. Sudah berapa lama Pak kekurangan air di sini? Oh di sini Pak kekurangan air itu sudah lima bulan lah. Ada lima bulan itu, lima bulan ada kekurangan air. Ini ngambil air dari mana Pak? Ini dari reuk Cisuren, jauh amat Pak itu ngambil airnya Pak. Berapa kilo Pak dari rumah untuk ngambil air? Satu kilo lah. Sudah ada bantuan Pak? Belum, belum ada bantuan itu apapun. Belum. Sementara itu Kepala Desa Rawabogo, Cecep mengakui kesulitan air bersih yang dirasakan hampir seluruh RW di desanya. Ia juga mengaku sudah melayangkan surat permintaan air bersih. Namun hingga saat ini bantuan air bersih pun tak kunjung datang. Itu yang saat ini dirasakan oleh warga kesulitan air ya, terutama air bersih untuk air minum dan lain-lain. Ada salah satu wilayah RW yang mengambil air berjarak hampir satu kilometer. Satu kilometer itu tepatnya berada di RW 5, RT 3, PW 1, RT 2. Dan sampai saat ini, biasa kalau di pagi hari ataupun sore hari, warga berbunuh-bunuh mengambil air ke tempat mata air yang tersedia. Warga Rawabogo khawatir karena debit air di sejumlah titik sumber air di daerahnya mulai berkurang. Warga berharap pemerintah daerah segera memberikan bantuan air bersih dan membuatkan bak penampungan agar dapat menampung air lebih banyak guna keperluan warga desa.